Dari data yang kami dapatkan dari Tagana Provinsi Kalimantan Selatan yang dibelakang kami sedang melakukan pendataan terhadap korban dan keluarga korban, ada 15 orang pada saat kejadian rubuhnya atau runtuhnya bangunan Alfamat di kilometer 14 ini. 15 orang tersebut diantaranya adalah karyawan, di mana dari informasi terbaru yang kami dapatkan ada 7 orang yang sudah ditemukan, 6 sudah dievakuasi dan 1 orang lagi masih dalam proses evakuasi yang sedang berlangsung saat ini. Dan memang beberapa sudah dibawa ke RSI Sultan Agung yang berada di Banjir Baru untuk melakukan perawatan. Seperti tadi yang diinformasikan bahwa mengalami luka-luka seperti patah tulang begitu. Oke berarti ada satu lagi yang belum dievakuasi. Apakah Anda bisa jelaskan, ceritakan di sana mengapa, apa kesulitan sehingga sulit dievakuasi? Memang kendala dari evakuasi sendiri adalah karena bangunan yang hancur atau bangunan yang rubuh ini cukup parah sehingga beberapa korban terhimpit ataupun tertimbun bangunan yang telahnya sangat sempit, sangat berat ataupun sangat sulit untuk dipindahkan kuing-kuing tersebut. Itu yang membuat sampai saat ini petugas harus kerja keras, di mana dikejar juga dengan waktu berharapkan bahwa semakin cepat dievakuasi, semakin banyak korban selamat yang masih bisa ditemukan ataupun diselamatkan oleh petugas gabungan. Artinya bisa kita terjemahkan karena sulit dievakuasi, artinya kerobohannya begitu rusak ya? Betul sekali, karena kalau kita lihat dari pandangan kesemata saja bahwa bangunan tersebut berada adalah bangunan tingkat tiga yang hancur ataupun yang seolah-olah rata dengan tanah. Kita lihat bahwa bahkan perusakan bangunan yang terjadi di Alphamart ini mengakibatkan bangunan sebelahnya juga terdampak.